Momen lebaran ternyata bisa menjadi ladang bisnis tersendiri bagi para pembuat kue kering rumahan untuk bisa menambah perekonomian keluarganya. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Sukma Ratri Hamimah, seorang berumah tangga warga perumahan Bukit Selosari Permai, Kabupaten Magetan ini. Hampir setiap menjelang lebaran, pesanan kue keringnya terus bertambah. Bahkan untuk lebaran tahun ini, pesanan kue keringnya dari para pelanggan terus meningkat dibandingkan lebaran sebelumnya. Kue kering yang dibuat oleh ibu dua anak ini bervariasi, mulai dari kue kering jenis Nafstar, Kastengel, Putri Salju, Sagu Keju, hingga Sumpri Dahlia. Dalam sehari, Sukma bisa menghabiskan 5 kg ban kue kering dengan hasil 45 toples. Bahkan untuk lebaran tahun ini, pesanan kue kering sudah mencapai 800 toples. Meski harga ban pembuatan kue kering naik, Sukma tidak menaikkan harganya. Namun mengurangi isinya sedikit, sebab takut mengecewakan pelanggan yang sudah cukup lama. Baran tahun ini, alhamdulillah, tembus omset saya sampai hingga 800 toples untuk tahun ini. Jadi setiap tahun, alhamdulillah meningkat. Kalau untuk kue, mungkin jenisnya saya tidak mudah, 5 jenis ini saja. Kue kering, klasik, jadul ya. Katakanlah jadul, tapi menggunakan bahan-bahan yang sudah premium. Jadi setiap tahun, pelanggan saya sejak tahun 2013 sampai sekarang itu, alhamdulillah masih bertahan. Bahkan setiap tahun itu pasti ada lagi, pasti tambah lagi. Sementara untuk harganya beragam, satu paket kue kering bisa mulai dari Rp75.000 hingga Rp100.000 bergantung pesanannya. Dan lebih enaknya lagi, warga yang ingin pesan kue kering untuk lebaran bisa dikirim langsung ke rumah atau melalui paket khusus. Kero Irawan, Magetan, Sakti TV Kero Irawan, Magetan, Sakti TV